Intro Sebanyak 14 korban laka lantas maut di tol Cipali yang dilarikan ke rumah sakit Cideres Majalengka, dua diantaranya dinyatakan selamat. Dan kini kedua korban masih menjalani perawatan tim medis rumah sakit dengan kondisi yang mulai membaik. Sedangkan Susmiati, 51 tahun penduduk Tayuk Tegal yang merupakan salah satu penumpang Kijang Innova dengan nomor polisi B168 Dil, merupakan salah satu korban luka berat yang dirawat di ruang ICU. Sementara Dwi Yono, 28 tahun penduduk Sukoharjo Sleman, penumpang bus Safari Lux Salatiga adalah korban luka ringan yang dirawat di ruang Cendrawasih kelas 1. Saat korban Susmiati dilarikan ke rumah sakit umum daerah Cideres, korban ada dalam tingkat kesadaran di angka 4. Setelah menjalani perawatan dalam kurun waktu 3 hari, kini kondisi korban tingkat kesadarannya ada di angka 10 dan tanda vital pada batas normal. Tim medis juga akan melakukan transfusi darah 4 labu karena hemoglobin korban sebanyak 5,3, mengalami kekurangan darah dan akan dilakukan observasi oleh beberapa tim dokter. Korban Susmiati sendiri saat ini dirawat bersama oleh tim dokter spesialif bedah saraf, bedah ortopedi, dan bedah anestesi. Sedangkan korban Dwi Yono kondisinya sudah mulai membaik. Kita lakukan observasi dan perawatan dari awal pasien masuk ke sini memang untuk perkembangannya ke arah perbaikan, terutama dari tingkat kesadarannya, dari awal masuk itu tingkat kesadarannya nilainya hanya 4. Sekarang untuk tingkat kesadarannya ada peningkatan ke arah 10. Untuk tindakan selanjutnya, untuk operasi atau lain sebagainya, sementara belum ada. Karena masih dalam tahap perbaikan, untuk saat ini hasil pemeriksaan darah menunjukkan HB-nya 5,3. Untuk tindakan awalnya, saat ini kita akan melakukan transfusi darah untuk perbaikan HB-nya. Dan untuk tindakan medis selanjutnya, kita lihat perkembangan pasien setiap harinya. Dari Majalengka Jawa Barat, Edwarus Pendi, Triberata TV. Salam Triberata.